Terima kasih Kita buka situs-situs khusus tentang berita Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya Itu kita lakukan setiap hari Dan kita tidak pernah merasa bosan Ketika di rumah, kita hampir tidak pernah absen membuka berita di televisi Terutama anda yang punya televisi Kita dengarkan dengan tenang setiap kata demi kata para reporter Kita perhatikan Bahkan ketika iklan sekalipun Kita begitu sabar untuk menunggunya Tidak puas dengan itu Kita masih beli koran Kita masih beli tabloid, majalah Semuanya demi berita Singkat kata Di benak kita Penuh berjubel dengan berita Kita begitu terbuka Dengan berita Memang tidak salah orang membaca berita Sekalipun Tidak bisa dibenarkan Ketika hidupnya hanya dijejali dengan berita Barangkali sudah menjadi tabiat manusia zaman sekarang Mereka begitu haus Dengan yang namanya berita Sehari tanpa mendengar berita Serasa ada bagian hidup yang kurang Saya kira Kita semua mengakui itu Saatnya kita perlu jujur Bukankah berita itu Akan menambah beban pikiran kita Mungkin sebelum membaca berita Pikiran kita tenang Seusai baca berita Ada pihak yang mungkin Merasa dirugikan Kemudian kita jadi geram Atau kita jadi sedih Atau mungkin sebaliknya Kita malah senang Saatnya kita juga perlu jujur Apakah semua berita kita butuhkan Sebaliknya Mungkin seisi situs berita Kita sama sekali tidak memiliki kepentingan dengannya Ketika Anda nonton acara berita di televisi Selama setengah jam Saya jamin Tidak ada satupun Yang ada kaitannya dengan kita Namun hebatnya Kita begitu haus Dan sangat terbuka menerima berita Coba kita bayangkan Andai intensitas dan perhatian kita Terhadap berita itu Kita ganti dengan Belajar ilmu agama Atau kita ganti dengan membaca Al-Quran Di kantor Di sela-sela kerja Kita buka Al-Quran Main internet Kita tidak lupa membuka situs nasihat Atau artikel Islam Kita putar Video tausiyah atau kajian Di kendaraan Di rumah kita putar kajian Kita dengarkan murottal Kita berupaya lebih sering Untuk membaca Al-Quran Atau buka buku Agama Ketimbang membaca berita Saya yakin Kita semua mengakui bahwa Ilmu lebih bermanfaat Daripada Berita Ilmu Tentang agama Lebih kita butuhkan Daripada Berita yang kita terima Namun Bisakah kita menjadi orang yang Lebih haus ilmu Daripada berita Ada satu perkataan Imam Ahmad Yang mungkin layak kita renungkan Beliau mengatakan An-nasu ilal ilmi Ahwaju minhum ila ta'am Manusia Lebih butuh terhadap ilmu Daripada makanan Wasyarab Demikian pula minuman Li'annar rajula yahtaju ila ta'ami Wasyarab fil yaumi marratan Au marratain Karena yang namanya manusia Dia butuh makanan atau minuman Dalam sehari hanya sekali Atau dua kali Wahajatuh ilal ilmi Bi adati anfasihi Namun kebutuhan kita Kalau kita sadar Kebutuhan kita terhadap ilmu Itu sepanjang nafas Karena kita butuh aturan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!